Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjumpah sahabat dengan channel Taukah Anda Sebuah channel informatif yang pastinya akan menambah wawasan Anda Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng Agar sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya Selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa la tamudunna illa wa anduh muslimun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yusmaillakum amalakum wa yusmaillakum yusmaillakum wa minta'illah wa rasulallahu wa batubai sallallahu alaihi tindahan jamaah jim'ah rahimahumullah segala puji Allah yang senantiasa menyembahkan dan putihnya kepada Tusta segala pujihan yang telah memanugerahkan kelimatan yang tak terhitung bagi kita semua dan diantara semua kelimatan itu ni'amat islam dan imah adalah yang paling utama dengan ni'amat itu ni'amat yang lain menjadi bernilai dihadapan Allah jamaah jum'ah yang dirahmasi Allah kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang jualah kehidupan sementara hidupan yang sementara saja jika kita dikan dunia usia yang sama dengan rasulullah hidup kita di dunia sekitar 63 tahun mungkin ada yang lebih lama dari itu tetapi banyak juga yang kurang dari itu tidak banyak saudara dan teman kita yang mencari usia muda kita didahuri oleh satu kematian yang tiba-tiba pendekata jika waktu yang telah tiba kematian tak bisa dicunda apabila apabila tiba waktu yang ditentukan bagi mereka tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat mengundurkannya surat Anahal ayat 51 maka apabila telah tiba waktunya maka hidup yang sangat singkat begini harus diisi dengan terbanyak bekal selagi kematian belum berdatang maka hidup ini harus dipenuhi dengan amal dan diantara amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia ada tiga amal istimewa yang tidak akan terpulis pahalanya meskipun meskipun pelaku telah berada dalam badasa pahala tiga amal itu akan tetap menarik kepadanya meskipun dia tidak lakukan istimewa apakah tiga amal yang tidak terpulis itu Rasulullah s.a.w.a.w. bersabda imam 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 apabila seorang manusia meninggal maka putislah amalnya kecuali tiga harus yaitu sedika ajarian ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendapatkan hadis riwayat muslim dan amal anak ini disini terbatas anak keturunan pertama tetapi juga anak dari anak dan seterusnya maka disinilah pentingnya bagi orang tua untuk mendidik putra putrinya menjadi anak-anak yang soleh sehingga mereka mendoakan orang tuanya meskipun orang tua telah meninggal dan terima kasih 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 terima kasih